Intro Ya, kembali lagi di WIT Waktu Indonesia, Temur! Ya, saat ini kita sudah masuk di segmen yang semua orang menantikan, yaitu segmen Kisah Inspiratif! Dan malam hari ini akan ada beberapa orang, teman-teman yang akan membagikan kisah inspiratifnya, sekali lagi kita di sini tahulah kalian itu sangat berbakat untuk melucu, dan selalu lucu, betul sekali! Tetapi dalam segmen ini cobalah ditekan sedikit kelucuannya, agar pemirsa di luar sana bisa merasakan inspirasi-inspirasi. Ya, betul sekali. Meskipun itu pasti bebannya, karena kalau tidak kelucu kan harga diri jatuh. Iya. Tapi harus, ini judulnya kisah inspiratif. Iya, jadi harus inspiratif, jangan lucu. Betul. Jadi tolong ya, tolong ya. Siap ya! Kemarin yang inspiratif siapa? Abdul sudah pernah ya? Saya sudah pernah. Ya, saya berharap malam ini bisa inspiratif juga ya. Iya. Nama pertama. Hahaha. Yang akan membacakan kisah inspiratif adalah... Amanda! Waduh! Mantap! Amanda! Silahkan. Kisah kita berdua waktu itu Amanda. Inspiratif ya? Itu sangat inspiratif. Provokator itu. Tolong jangan menceritakan kisah tragedi. Kayaknya gagal. Kayaknya gagal. Kayaknya gagal. Jadi kita coba. Tidak apa-apa. Semangat buat Amanda tepuk tangan! Itu sudah. Saya kasih coba sudah. Kok coba sudah? Saya coba sudah. Jadi ada cewek sama cowok toh. Mereka pacaran. Terus si cowoknya bilang ke cewek. Adek, kita selama pacaran. Kapan kakak bisa ketemu dengan adek orang tua untuk melamar? Terus ceweknya bilang. Jangan kakak, adek masih sekolah. Terus si cowoknya bilang. Yaudah. Nanti kalau adek selibur sekolah kasih tau kakak ya. Hei, ini Amanda tidak begitu. Tidak begitu. Bagau ya. Bagau ya. Bagau ya. Yang kami cari di sini yang inspiratif bukan yang lucu. Itu inspirasi. Jadi kalau mau melamar dibilang masih sekolah. Belum mau sekolah bilang tungguin libur. Betul. Terbaik. 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 Buka melamar dibilang. Apa yang lucu? Orang-orang ketawa. Apa? 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 Apa yang saya tepuk tangan untuk Amandels. Fansnya Amanda. Amandels. Wah! Wah! Aku masih belum mengingat cerita aku. Bos-bos jangan langsung... Jangan lihat begitu. Tidak, saya tidak lihat. Astaga. Wah, aku juga. Ah, apa? Apa? Aku tidak ada cerita Sudah ambil sudah Jangan kau bingung saya tegak Bagi pilih pilih lagi baru Saya belum punya cerita ya Allah Sapa tuh? Cepat sudah Selanjutnya Yewen Yewen Mantap Bro I know Inspiratif Yewen ingat Baik Saya akan membawa sebuah kisah Bagaimana kita harus mendengarkan apa kata ayah Jadi ada bapak Dia baru pulang dari laut Bawa ikan banyak sekali dalam perahu Jadi dia pun anak itu jauh sana Sudah bapak baterai dari perahu kan ke rumah Anak Bawa ember Anak pegang kain lap Ini bapak Bukan ember Dia pegang pahat Ini bapak Bukan ember Dia pegang skop Ini bapak Bukan ember Dia ambil selang Ini bapak Yo itu sudah Bawa datang sini Anak mulai bawa selang Datang ke bapak Bapaknya ambil selang Tadi saya bilang ember itu ember Ini bapak Ini bapak Bukan ember Ambil selang ember Ini bapak Oh selang pak Ya betul itu Untuk 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 dembapa bilang iya diserang Kalau bilang iya dipahat nanti Saya tadi bilang Ya weh Anda itu tidak mendengar instruksi kami ya? Hei ya weh Salah itu ya Inspiratif Tidak maaf Tidak maaf Tidak maaf ya semua Tidak maaf Kamu menjadi lucu-lucu Kamu menjadi lucu-lucu Membebani kami Itu cerita saya suka tahu Tapi kenapa masih lucu ya? Abdur 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 Sudah cerita saya banyak kelasan Yes Silahkan Abdur Ya ini Ada cerita tentang Taat peraturan lalu lintas ini teman-teman Teman-teman harus mengerti ini ya Peraturan lalu lintas ini Jadi suatu hari ini ada Pace Satu dari penama Mingus Pace Mingus ini dia baru belajar motor Pace Mingus ini baru belajar motor Jadi dia jalan Jalan naik motor ngeeng Di belakangnya itu ada motor satu lagi Ikut dia namanya Pace Obed Pace Obed ikut dia Pace Obed ini sudah lancar bawa motor Pace Obed ikut 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 Tiba-tiba di depan di perempatan begitu Pace Mingus ini mau bela kanan Tapi dia sen kiri Dia kasih sen kiri dia belok kanan Tiba-tiba pas dia belok kanan Pace Obed tak bergerak dari belakang Pam! Batah hambur itu motor-motor Pace Obed juga jatuh Pace Mingus juga jatuh Kemudian Pace Mingus marah Dia bangun dia bilang He Obed Kau bagaimana? Kau tidak lihat ini motor besar begini Kau bisa tanet dari belakang nih Kemudian Obed yang He Mingus kau lihat Kau nih yang salah Kau mau belok ke mana sebenarnya? Saya mau belok ke kanan Nah itu kau pun salah Kau mau belok ke kanan tapi kau sen kiri Tidak! Saya sen kanan eh! Tidak! Kau sen kiri! Akhirnya mereka lihat itu motor motor Pace Mingus punya motor Ternyata betul Dia sen kiri Tapi dia belok kanan Wah Pace Mingus malu kan? Kau mau Pace Mingus bilang Ah sudah obed! Kau jangan banyak omong Sekarang saya tanya kau Kau lebih percaya saya atau percaya ini lampu saya? Alhamdulillah Yes 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 Masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa Sudah cukup ya saya menginspirasi dua minggu ya berturut-turut Yes mantap Oke siapa sekarang? Langsung 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 Siapa nih? Yo 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 Mantap Saya suka nih penontonnya nih Anda itu masih tetap berusaha melucu Oh iya Harusnya itu Anda itu menginspirasi Maaf 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 Karena acara ini dipercaya oleh seluruh Indonesia kalau Anda terus-terusan melucu dan melupakan kisah inspirasi Kayak saya dong Ya maaf 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 Selanjutnya Epi Selamat Epi Security Terasaan buruk sekali Jadi ada Pace satu di penama Pace Obed Dia ini mau pergi cari makan begitu Terus dia masuk di satu rumah makan dan dia teriak-teriak begitu Hei pelayan sini Pelayan datang begitu dia bilang Disini ada ayam Ada mas Mau makan apa? Kalau bebek Bebek ada mas Mau makan apa? Kalau kambing Kambing ada mas Mau makan apa? Kalau sapi Sapi ada mas Semua ada mas Mau makan apa? Kalau begitu Tolong kau usir itu kambing Itu sapi Semua-semua dalam situ saya mau makan Nanti mereka ambil saya punya makanan Lucu dong Matap Berat-berat terbaik tadi Matap Kalau terbaik Lumayan menginspirasi Lumayan Eh lumayan lucu Lumayan lucu Tidak menginspirasi Tapi kan kita bernasib sama Iya kita bernasib sama Bung Ari mohon maaf ya Kami kurang menginspirasi nih minggu ini Nanti kami coba-coba lagi minggu depan Sungguh kesombongan yang hakiki Aduh ceritaku apa? Baik Itulah Indonesia sudah Terinspirasi oleh cerita-cerita kami kan Oleh karena itu jangan kemana-mana Tetap disini di WIT Aduh Dan Yabuk Terus 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 Jangan lupa subscribe channel ini